Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang memiliki kekayaan biota beragam, salah satunya udang putih atau udang fenomei. Udang fenomei merupakan salah satu primadona ekspor Indonesia dari sektor perikanan yang perlu ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Tingkat kelarutan oksigen dalam kolam budidaya atau tambak sangat berpengaruh dengan keberhasilan budidaya udang fenomei, sehingga pembudidaya memerlukan aerasi untuk meningkatkan kandungan oksigen terlarut dalam tambak. Aerator otomatis berbasis fotovoltaik akan menghasilkan kerempung udara yang berfungsi sebagai pemasok tambahan oksigen pada tambak. Diharapkan meningkatnya jumlah dan mutu udang fenomei yang lebih sehat dan cepat. Aerator otomatis berbasis fotovoltaik dengan memanfaatkan energi cahaya matahari sebagai power supply, merupakan implementasi penggunaan energi bersih sebagai pengurangan emisi gas di lingkungan. Petani tambak mendapatkan kerjaan peran otas terbentuknya sistem ramah lingkungan dan menggunakan energi terbarukan sehingga mengurangi penggunaan listrik berlebih. Dengan menggunakan solar system sebagai penyukulan listrik aerator, energi yang digunakan adalah energi bersih, berkelanjutan, dan modern guna membangun Indonesia maju dan ekonomi petani tambak udang sejahtera. Jadi keunggulan produk ini yaitu aerator dengan nama AirB, aerator untuk tambak udang itu dibandingkan produk-produk lain, kita menggunakan sel surya, jadi kita murni tidak menggunakan energi listrik dari PLN sama sekali. Jadi ini 100 persen itu dari cahaya matahari. Selanjutnya untuk rencana ke depan kami, ini kan alhamdulillah ini sudah berhasil 100 persen. Nah kita akan improve lagi lebih mendalam riset ini, dan nantinya kita akan produksi masal agar banyak masyarakat yang bakal berdampak dengan alat. hadirnya aerator ID ini. Oke saya pertama apresiasi dengan mahasiswa saya ini yang sudah berhasil ya membuat alat aerator yang berbasis protokol taik gitu ya, memimplementasikan energi terbarukan. Jadi mungkin ke depannya butuh improvisasi gitu ya. Banyak hal yang mungkin kita dapat masukkan dari mitra, dan kita lihat dari mitra sendiri sangat antusias ya. Kalau misalkan ini sudah jadi lagi, sudah bagus ke depannya, itu bahkan akan ada yang tertarik untuk invest, dan bala amatnya beli alat yang kita produksi gitu ke depannya. Terima kasih telah menonton!